ah udah kenok deh kecah nah kan cocok kan nah kecah kan ketawa lho aduh nah kan split boost nah cocok nih pancingan itu nah ga usahin ga usahin lama post 2 ya eh udah 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 abel abel tuh liat dah tuh di map tuh gila rame bet ini cu alright guys jadi kita sudah ada di ingame nya ya dan di video kali ini aku bakalan share ke kalian sensitivitas auto headshot tanpa dpi wih musuh cu wih rame kali guys 1 anjir dari mana-mana ada musuh guys alah di jumpsuit pake shotgun tolong aduh please lintan please nah cocok lagi di pep boleh cu di pep oke guys jadi di video kali ini aku lagi main sekuat temen-temen ya jarang-jarang nih full squad intinya ya guys ya di video kali ini aku bakalan cobain sensi tanpa dpi eh musuh nah ngapain dek diem aja deh mungkin kalian nggak pernah lihat nickname temen-temenku ini ya cuman kidi sama rintan ini dulu yang main sama aku waktu turnamen tahun 2017 2018 tuh kalau turnamen bareng dia terus guys eh wah dari bukit tuh satu tuh tandain dulu ya oh ini ah udah kenok ya nah kan cocok kan tinggal yang atas bukit nih cuman dua manusia ada mati tuh si kidi ama rintan wah ada lagi di atas kalem dulu kalem nih dibalik box-box ini kayaknya nih aduh malah pake scar wih scar pun tetep headshot guys walau jarak deket ya tuh sebenernya lebih satisfying kalo pake mp5 guys kalo pake mp5 tuh anjir dari mana sih oh dari atas utet wah tunggu aja lu mau mau cari ini ambil scar kita tunggu ya siapa tau bisa diadu aim gak ada step sih sejauh oh itu tuh nah pecahkan lu deh cukupnya pun auto headshot ngapa dah pencet pencet ih ngapa buset aku bedah main malem ini ini ngomong-ngomong aku recordnya malem-malem guys jam tengah tengah 12 ya sabar sabar Nicholas teriak-teriak tuh minta diri pep tuh nah aku main di kamar yang dua main di luar jadi mohon maaf ya suara temenku gak masuk ke IG kita dipepin dulu dah nah aku bakalan ngebahas sensitivitas kali ini sedikit demi sedikit ukuran tombol tembak yang aku gunakan adalah 44 ya temen-temen ya sambil main sambil aku jelasin oke untuk nge-drug shoot karena tanpe DPI otomatis nge-drug shootnya kenceng apalagi kalo mau buat pepeng shoot harus kenceng temen-temen ya tapi ya jangan kenceng banget juga standar aja kencengnya dikasih power lah terus untuk senjata paling cocok SMG untuk jarak deketnya paling buh cocok banget pake sensi ini nah untuk senjata jarak jauhnya bebas mau pepeng shoot mau pake AWM mau pake SCAR beredetin pepengin bebas tuh ada musuh lagi tuh atas tuh jangan mati rintan jangan bong-bong koin aduh mati gak tuh nah keno kan aduh bisa gak ini ya keburu gak ya ketauan lak aduh keno weh tolong weh keno ini nah kan keno kan aduh malah aku juga ikut keno tapi masih kripep ya soalnya cuman satu musuhnya oh iya buat yang nanya device yang aku gunakan adalah hp asus dan di hp asus ini dpi bawaan hpnya adalah 411 tapi kalo kalian mau pake dpi 360 pun cocok yuk kita langsung ras yang ini yuk tapi kok yuk FV tuh gak radar musuh drone deng ya drone tuh gak ngeradar musuh guys di belakang aduh gak gak mau nongel ini cepet-cepetan kill nih kayaknya nih tiga-tiganya fokus kesitu kita tekan aja guys wah padahal bisa di headshot tadi tuh ay nyesel juga tapi gak apa-apa lah ya 8 kill easy tadi di awal kalian juga udah liat kan scoopnya auto headshot di RDS terutama 4 kali scoop wah cocok-cocok guys ya itu adalah penjelasan sebutan sensitivitas sekarang saatnya kita bantai-bantai temen-temen ya bantai-mologi nih ngomong-ngomong ada elang itu tuh fungsinya apa sih ada musuh guys nantilah kita bahas elang ya kita kill dulu nih dibalik ini woy kabur dia amok repap temen bro gak boleh gak boleh dilarang repap temen gak selesai-selesai gameplaynya nanti ini ngomong-ngomong agung tuh ya maksudnya si Gidi sama Rintan teman timku ini ya itu semua pake sensitivitas yang aku gunakan ini mereka semua tak suruh ngetes juga sensitivitasnya mana lagi sih musuhnya tuh wah ada yang lagi-lagi tuh bisa tuh aduh malah belok ke kanan musuhnya loh depan musuh lagi tuh rame tuh anjay ada yang baru turun minta diteken gaming dia woy stepnya kok rame guys rame nih nih satu nih udah pegang senjata dia lagi nih leda pecah night kitan dulu sih masih rame soalnya mah perang-perang gak lu nah cocok lagi sampah aja udah ayo nongol deh eh dah gak mau nongol dia lah kok ganti cewek pecah itu dan ayo bodoh sama teken lah nyari kill lah kok jadi shotgun 3 untung aja kalo ketuker senjata lain mati tuh aku tadi cuy nice udah 12 kill tinggal cari buya guys wah gila sih si kiddy ngebar-bar cuy kill banyak dia ketuker lagi cuy shotgun 2 aku ketuker nah gak apa-apa lah musuh lagi depan itu pecah aduh ras ya ya takut cain lu bodoh amat ya eh gue gak mati akhirnya gak mati cuy wah lah dari belakang tuh kayak mana gak di backup aduh wah buyah gak ini cuy gua lawan wah masih rame lagi ayo kiddy kamu satu lawan granatnya gak usah di gak usah tidak kencok langsung lempar aja nah gitu biarin bendi perang bendi perang kamu ambil luah ambil buah aja rotasi kebawah cuy nah rotasi kebawah juga woi tom anu tuh aku jangan ambil langsini sutadnya susah kamu nanti ambil yang sana ambil yang sana ambil yang sana bend ini tak suruh ngambil sutad yang ini guys yang tengah ya karena nanti biarin bisa nge-split push jadi musuhnya tuh dipancing buat ke kanan sama ke kiri ketawan kok ketawan ah cepat awas nah nah kan split push nah botok nih jangan-jangan fokus kanan terus fokus ambil kiri lah fokus kiri dulu fokus kiri dulu yang kanan mas kita dah 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 pindah kanan pindah kanan pindah kanan culik kanan pindah kanan pancingan itu nah ga usah end ga usah end lama pos 2 eh udah 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 ambil-ambil nah cocok headshot semua lagi cuuk pakai sensinya sama guys tuh lihat sendiri tuh sensinya tuh kurang cocok kayak mana lagi loh guys lu mantep ya kan oke guys jadi sensitivitasnya tuh kayak begini ya 1957400 nah disini aku menggunakan ukuran tombol tembak 44 selebihnya kalian bisa skip nih untuk hud yang lain karena yang paling penting itu ukuran tombol tembak kalau di hud kalau positioning nanti kita bikin sendiri terus sama di bagian kontrol jangan lupa ya kalian selalu harus menggunakan presisi bidik default jangan yang lainnya